Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cerita seperti apa? Hai sahabat Dorce, sekarang sudah ada Iken Nurja Assalamualaikum Iken Waalaikumsalam Ceritanya nung sayang Ini kan udah telat atau belum sih halal biaralnya? Kalau seawalnya lewat tapi namanya halal biaralnya gak ada yang telat Apa sih yang akan diambil hikmahnya? Seperti judul kita kali ini mba, untuk merekat ukuah islamnya Jadi dalam waktu lama, kita kan biasanya waktu itu gak ada yang syiar syair Kita gak ketemu sebulan waktu ramadhan dan sebagainya Semoga ketemu ini makin menambah kangen Makin menambah kedekatan kita satu sama lain secara ukuah islam Oke, kalau PAMI itu sendiri disampai persatuan? Artis musik melayu dangdut Indonesia Apa yang dipertahankan atau yang dibelain oleh PAMI itu sendiri untuk artis-artis dan penyanyi itu sendiri? Jadi kalau tujuan kita atas arahan Ketum juga dan para senior kita sebelumnya Bahwa ini akan menjadi pagar budaya Artinya dengan PAMI itu berdiri atas dasar menjaga hal-hal yang sifatnya positif secara kultur, secara etika, secara estetika Di antara gempuran globalisasi dan banyak sekali unsur-unsur budaya asing yang masuk Semoga kita tetap bisa memagari sehingga sesuai dengan adat istiadat kita Oke, Himbawan Ike sendiri dari salah satu anggota dari PAMI ini Apa sih Himbawan Ike untuk artis-artis yang sedikit nyeleneh Yang sedikit sepertinya menjelekkan artis dangdut itu sendiri Karena artis-artis itu seperti Ike kan kita tahu perpakaiannya, cara penampilannya Bagaimana yang seperti daerah yang atau yang Maaf, norma-norma yang gak pantas ditunjukkan tapi mereka tunjukkan Apa Himbawan Ike? Iya, jadi yang paling penting adalah kalau bisa kita menjaga diri kita sendiri dulu Karena pada saat kita melakukan hal-hal yang negatif paling dekatkan diri sendiri dulu tuh Mbak yang berasa Ya orang misalkan kalau kita melakukan hal yang negatif dengan vulgar Nanti takutnya penontonnya sendiri yang melakukan hal-hal yang tidak baik kepada si penyanyi tersebut Kita gak pingin, apalagi perempuan Masya Allah kita harus melindungi hak kita, kita harus melindungi harkat kita Kita harus melindungi semua yang ada dalam diri kita dengan apa, dengan beretika yang baik Bahwa dalam bernyanyi itu adalah faktor utama yang memang harus kita junjung tinggi Dan dinyanyi itu kita harus cari nafkah, dijaga, dilindungi, disayangi seperti menjaga diri sendiri Apa tanggapan Ike kalau ada orang mengatakan sok tahu, sok ngatur, sok suci dan sok-sok dan lainnya? Tanpa masuk sok tapi sebenarnya prinsipnya adalah niatnya adalah ingin berbagi Untuk yang paling penting adalah memang menjaga diri sendiri Artinya gini kalau saya sebagai perempuan, penyanyi perempuan di Dangdut kan memang sangat-sangat sensitif ya Bun Bahwa akan sedih saya pada saat melihat misalkan teman-teman penyanyi dilecehkan Atau teman-teman penyanyi secara pribadi dianggap gak baik Itu kan akan berdampak untuk selu, bukan hanya buat mbak yang misalkan melakukan hal itu Terus mendapatkan pelecehan atau sebagainya Tapi kita juga ngerasa gak tega, gak pingin dan sedih gitu Karena kita dalam satu naungan artinya pada saat siapa tercubit semuanya terasa sakit Lagi rilis lagu ya? Insya Allah lagi Yang kemarin terluka ciptanya Fauzi Insya Allah nanti bikin single terbaru lagi dengan videoclip judulnya Eh sorry, Fauzi itu ciptanya Terhanyut Dalam Kemesraan Nanti akan ada judulnya Terluka Sedihkan Satu baik Satu baik ya bun Terhanyut dalam kemesraan Membuat diriku lupa Segalanya Oke, udah ada di Youtube atau di toko kaset? Udah mbak Mbak apa bunda sih sebenarnya? Maunya dipanggil bunda apa mbak sih? Aku takut salah Mbak apa bunda? Apa aja terserai ikat Mbak aja deh biar muda Oke ikat terima kasih banyak ya sayang ya, sukses untuk ikat Nah sahabat Dorcha nanti kita akan tanya teman-teman yang lain Sahabat Dorcha kalo tadi Ike Nurjana ini kali senior boleh dikatakan orang tuanya Ike Nurjana yaitu Hamdan ATT Seperti apa? Yuk kita ngobrol-ngobrol Assalamualaikum Assalamualaikum Bang sehat? Alhamdulillah sehat Ya ini Pak Hamdan Gimana keadaan abang sekarang? Alhamdulillah sehat Pokoknya sehat aja ya Pak Alhamdulillah Masih bisa nyanyi bang? Masih, makin baik Alhamdulillah Ini abang dateng di acara halal bihalal Dari rumah kesini kan lumayan nih bangnya Eh gak jauh, deket ya bangnya? Deket Oke, himbon abang nih untuk teman-teman kita, sahabat-sahabat kita di acara yang penuh hikmah ini halal bihalal Abang sendiri nanggepinnya kayak apa? Nanggapi dengan hati yang bersih Ketama memaafkan segala kesalahan orang lain Dan menutup segala kesalahan orang lain Jangan kehaib orang? Ya, betul Menggantinya dengan kebahagiaan Mendoakan bahagia dunia akhirat Arapan abang, nasihat abang untuk arta semuda nih, apa ini? Pertama kali jangan sombong Semua karena semuanya adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala Saya diberikan suara yang indah bukan karena hebatnya saya, karena hebatnya Allah Kembalikanlah pada Allah semua itu Dan kita gak boleh berbesar sombong Nah itu yang pantas sombong itu Allah Ta'ala Tapi Allah Ta'ala sendiri tidak pernah sombong Allah Ta'ala maha besar Maha pengasih, maha penyayang Tidak ada yang melebihi kasih sayang Allah Menurut saya, saya sakit begini karena di uji Allah Tapi saya bahagia Karena Allah masih menguji saya Karena Allah masih sayang pada saya Alhamdulillah ya Allah Terima kasih ya Allah Atas ujianmu ini ya Allah Semoga abang sehat terus ya bang Amin, amin, amin Abang gak boleh berhenti Pokoknya selagi abang bisa nyanyi, abang nyanyi Iya, iya, iya Oke, makasih banyak bang Hamdan ya Eh, sahabat itu tadi bincang saya dengan Pak Abang Hamdan ATT Berikut kita cari lagi ini ada dua orang penyanyi senior Mungkin sedang cari makan, kita lihat makannya kayak apa Nah, ini hanya tinggal sedikit sekali Di sini ada dua artis senior Mama Titik Yeni dan juga Mama Nayo Maimuna Namanya nenek-nenek, gini hari udah makan Kan, kita ngobrol-ngobrol Assalamualaikum Salam Sehat Ma? Alhamdulillah Cuman ngomong dikit aja Masih inget gak lagu Mama pertama? Lagu pertama Kabinari ya dong Tahun berapa ya? Hmm... Berapa ya? 19... 70-an kalau gak salah ya 70-an ya? Ama Oma? Mama masih sehat? Alhamdulillah saya Harapan Mama untuk penyanyi sekarang? Ya, mudah-mudahan Langsung terus ya Dangdut Maksudnya penerus kita Semoga berhasil Jadi maksud Mama itu jangan putus Ya, jangan putus di jalan Terus maju Jadi Mama ini yang udah nenek-nenek Bahagia Nah, yang satu lagi adalah Mama Nayo Maimuna Mama, apa kabar? Baik, Alhamdulillah Mulai nyanyi tahun berapa ya? Tahun 69 69 Mama masih inget lagunya pertama? Ingat Mama diajak atau Mama nyodorin diri? Boto ya Nah diajak dong Amak Awapurnama Amak Oma Oh gitu Coba dikit aja lagu Mama yang pertama Tak kusangka Terulang kembali Kisah cinta Yang pernah terjadi Oke, Mama Mama kalau lihat artis sekarang yang muda-muda nih Gimana sih? Apalagi kalau Mama lihat artis Dangdut Tapi ada sedikit yang gak senono Pakaiannya, penampilannya Apa sih imbawan Mama? Mama gak suka Kalau sembarangan ya Masih liatkan artisnya Benar masing-masing sih Tapi kalau sopan kan enak Umi LP juga bilang begitu Iya Hikmah dari halal bihalal diundang sama Pami? Iya sama si Haji Senang? Senang? Kalau bisa setahun berapa kali kalau bisa? Ya terserah dia Iya yang punya duit Kita sih ngikut aja Yang penting pulang dong ko Oh iya Hahahaha Apa yang sama dari? Haja Gue minta sama Haja Makasih ya Ma Nah itu dua orang penyanyi Boleh dikatakan senior Karena beliau menyanyi sekitar tahun 60-an Tahun 70-an Dan mereka masih mempunyai suara yang luar biasa Salah satu sahabat saya adalah Anita Dahlan Kalau lihat ini dia memang sedikit Kayak melayuan-melayuan Kita tegur ya Anita apa kabar saya? Alhamdulillah Baik Bunda Mulainya tahun berapa? Tahun 93 awal Inget gak lagu apa Anita? Judulnya yang pertama Itu album pertama saya Kaupan Dusta Tapi gak jalan Yang kedua jalan Lagu dari Bang Haji Roma Irama gak mungkin gak jalan kan? Nah lagunya Musibah Oke Kalau orang atau ingin Anita kan penyanyi Melayu nih Sebenarnya Melayu danglut apa danglut? Saya belum pernah punya album Melayu Cuman karena saya berasal dari Riau Jadi identik tuh bisa lagu Melayu gitu Oh gitu Oke dikit dong yang lagu pertama yang kamu nyanyi Lagu pertama? Yang pertama? Ya Apa ya Lupa yang album pertama Kalau musibah ingat Bunda? Ya lagunya Coba katakan kepadaku apa yang harus ku lakukan Oke Oke Anita Dalan Makasih Bunda Amin Anita Dalan Dan Sahabat Durca Ini kalau saya tanya semua Banyak banget Sekarang saya mau cari yang Anita Jenggotnya tuh Jenggotnya tuh masih hitam Eh ketemu lagi Udah putih Ini abang saya Apa kabar bang? Baik Nama? Uci Bebasari Oke Bang Uci Ingat gak bang Uci waktu nyoret-nyoret lagu apa yang pertama? Dan siapa yang menyanyikan? Hekti Sunjaya Jujul lagunya? Jujulnya Cinta Putih Cinta Putih Iya Oke Bang Uci nih kalau lihat anak muda sekarang bikin lagu Zaman dulu kan pakai yang manual ya Sekarang kan yang pakai digital Sebagai orang yang menciptakan lagu pendengarannya Enak mana dulu sampai sekarang? Jujur? Kayaknya sih Susahan dulu ya bikin lagu Dari sekarang Kita bikin lagu itu Instingnya Lirik dulu ya Kalau yang lain-lain pakai note dulu Saya lain Saya ketok Saya gak bisa main musik Cuma ketok meja Ketok tempo gitu ya Akhirnya Alhamdulillah Jadi Terus Terus Nah sekarang yang terakhir lagu yang naik Yang bertahan Yang Raka AB berjudulnya Keliru Keliru Terus Udah banyak dah gak bisa di Oke Himbauan untuk pencipta lagu muda Sebagai senior Apa sih imbauannya? Bang Uci Himbauannya Ya berpotret dirilah pada Teman-teman yang udah pada tua bikin lagu Jangan sampai bikin lagu Enak sekarang Besok seminggu Gak enak Jadi gak abadi gitu Seperti lagu Eh banyak lah yang saya ngasih ceritain gak enak ya Ini kan ada lagu yang melejit Tiba-tiba hilang Nah gimana Bang Uci sini nanggepinnya? Itulah Terlalu dikejar Komersilnya bukan mutunya Sekarang lagi musim lagu India Enggak Semua kan Lagu Musik Semua Enggak punya Predikat diri sendiri gitu Oh gue mau langsung aja di download Apa namanya Pure aja lah Saya gak pernah tergiru Tergiru sama yang lain-lain gitu Bang Uci mau kasih banyak ya Sama-sama Sahabat Dorce Kalau saya mau tanya semua nih banyak banget Dari senior-jenior Tapi memang Kita ingin Mempunyai satu Ciri khas musik Indonesia itu seperti apa Ini ada Adik angkat saya Bapak dia Bapak saya Namanya Khalid Karim Seperti apa Kita lihat Jangan kaget ya kalau lihat badannya Badannya kecil banget Saking kecilnya gak keliatan Ini dia nih Assalamualaikum Lid Apa kabar sayang Alhamdulillah Alhamdulillah Ini dulu waktu dia kesini gak segini nih Tapi Alhamdulillah dia bisa menjaga Oke Namanya Alid Alid Karim Alid Karim Kalau kita melihat Danut sekarang Alid ini kan Fotokopinya Romani Artinya Cara Alid menyanyi Ini ikut-ikutan Atau memang Alid Menggemari beliau Yang satu ya Menggemari Yang kedua memang beliau kan Guru Guru Orang tua Otomatis Secara otodidak Pastilah Kak Seperti itu Gitu Terus Khalid sendiri kan juga Bicara ciptaan lagu Khalid juga punya musik dangdut sendiri Nah Dibanding dengan musik sekarang yang Cukup yang namanya OT Nah Ada kepuasan sendiri gak OT dengan musik yang live Pastinya musik live lebih natural lah Lebih hidup ya Artinya karena kan manual Kalau OT itu kan mesin Mesin gak punya hati lagi Kalau manual kan pakai perasaan Artinya Bagaimana skill Dan lain-lain itu Lebih ke manual Alid lebih suruh menyanyi live Oke Gitu Kalau Alid lihat sekarang nih Yang seumuran Alid Nyanyi lagu dangdut Tapi lebih Lebih apa ya Lebih Mungkin kurang gerget Apa sih imbauan Alid Ya Bernyanyilah Bernyanyilah Dengan sebaik mungkin Dengan sebaik mungkin Mempunyai sebuah apa ya Katakanlah Menyanyi dengan jiwa Dengan perasaan Dengan penghayatan Karena sekarang mungkin Maaf Tanda kutip Banyak penyanyi Hanya bisa nyanyi Artinya Jiwa gak ada Kosong gitu Silahkan bernyanyi Tapi tetap masih dengan penghayatan Lagu Halid pertama apa ya Lagu Halid pertama Tahun Sembilan Tahun 86 Dikit kan Lagu soundtrack film Jaga Suara Ya coba With Romey Rama Dan Camilla Malik Anak perawang Jangan menangis Kalau menangis Kalau menangis Kalau menangis Kalau menangis Kan tumbuh kumis Dan kita berharap dia sehat selalu adeksa ini Dan yang pasti Generasi muda Indonesia Yang mencintai musik dangdut Tetaplah kalian Memberikan warna yang khas Untuk dangdut itu sendiri Sahabat Dorja Sekarang kita mau bincang-bincang Dengan yang lain Makasih Lid ya Makasih Lid ya Sahabat Dorja Kalau kita Tanya satu persatu Pencipta lagu ini Luar biasa Banyak sekali Dan mungkin gak Akan habis Kalau anda pernah dengar lagu Abang Ngetoib Abang Ngetoib Kenapa Enggak pulang Ngepulang Nah ada disini Sandi Sulung Waalaikum Bang Sandi Sulung Apa kabar? Alhamdulillah baik 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 Dia ini Seorang pencipta lagu Yang di lagunya juga Booming Abang Toib Tahun berapa? 2003 Kumbang-kumbang 98 98 Pertama? Kumbang-kumbang 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 Terus Bang Toib Ya kumbang-kumbang Bang, bikin notasi Susah gak sih? Karena kerjaan kita sehari-hari ya Kayaknya ngalir aja deh bunda Ngalir aja lah bikin notasi lah Begitu juga lirik Seperti yang aku tanyain Kepada pencipta yang lain nih Kalau abang udah Memberikan suatu Kita kan kadang-kadang Kalau bikin lagu Putus gak begitu kan Artinya Ada siratu rahmi Ada macam Mungkin ada Ada sedikit lah nih bang Karena lagu abang Saya jadi terkenal dan sebagainya Nah pernah gak Bang Sulung sendiri Merasakan itu orang yang Say thanks atau terima kasih Dengan lagu yang abang Ini saya harus Jawab jujur apa gak nih? Jujur harus Tidak pernah Sedih? Sangat Sangat sedih Bahkan kadang kalau di telepon tuh Seolah-olah kita Kita mau minta duit Padahal kita mau kasih job Oh Seperti itu Ya untuk artis-artis ya Ya artis yang abang atau bukan? Ya artis baik yang membawakan lagu saya Maupun yang tidak Tolonglah ingat dengan si pencipta lagunya Minimal ya gak perlu Gak perlu Gak perlu bentuk uangnya lah Silaturahminya tetap berjalan Ya gitu aja Tanpa batas Ingat lagu saya gak? Aduh lagu bunda yang saya nyanyi lupa nih Banyak sudah lagu yang kami ciptakan Dan penggemar pun Dan penyanyi pun jadi terkena Betul betul ya Ya betul 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 Walau kadang kami dilupakan Itulah resiko Pencipta lagu Betul nyambung berarti Nyambung itu nyambung Oke makasih banyak pak Hebat bunda hebat Thank you thank you Oke sahabat Dorce Satu lagi Ini ada pencipta Penyanyi Dia juga cipta Orang-orang Orang-orang yang mencuri Namanya Johnny Skandal Waalaikumsalam Kak Waalaikumsalam Aduh bunda Derembaknya kak mana kak? Nggak kandung Nggak kandung Oke Kita tahu Sahabat sayang satu ini adalah Seorang yang boleh dikatakan Dia menyanyi dengan jiwa Dengan rasa dan suaranya luar biasa Dan kita tahu Beliau adalah seorang penyanyi Yang berasal dari Tanah Madura Bang sehat bang? Alhamdulillah bunda Cerita sedikit Dari Madura ke Jakarta Atau sudah di Jakarta Baru ke Madura Seperti apa? Itu pada saat itu Tahun 73 ya Saya ke Jakarta Tahun 77 Udah berkarya Alhamdulillah Berkat doa bunda Amin Masih ingatnya bang Lagu abang yang pertama Yang abang nyanyiin Waktu di daerah Atau udah di Jakarta Apakah di daerah sudah rekaman? Tapi waktu itu lagu Album pertama itu Christmas Dang Oh Oke 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 Iya Terus terus udah gitu Abang nyanyi lagi? Ya enggak enggak dah Nyanyi-nyanyi emang Itu kan lagu abang Musik Jego Itu kan ngebom banget tuh ya Neng Ayo Neng Ayo main ya Itu kan berapa bang? Itu tahun 86 Membuat apa ya Membuat semua orang iri Hingga disuruh stop Apa yang cipetain? Kuntet Oh Kuntet Mangku Langit Iya Oke bang Ini halabi halal Menurut abang sendiri Halabi halal tahun ini Yang diadakan oleh Pami Seperti apa? Ya Alhamdulillah Ini Ini namanya mewah ya Tapi enggak mewah-mewah amat Karena kita ini kan sekedar bertemu Dan halal bihalal gitu kan Jadi Asal kita Memang Kalau boleh Setahun dua kali Bertemu muka semuanya gitu loh Enaknya Penyanyi pencipta? Oke Imbauan Bang Joni sendiri Untuk generasi muda nih Untuk generasi muda nih? Kita tahu nih kan penyanyi Maaf nih ada yang Kalau di daerah Atau dimanapun masih Pornografinya masih Ditonjolkan Suara ini seberapa Tapi Pakaian ketat juga itu Ya Angurat itu Enggak boleh Pakaian ketat itu Semuanya terbayang Sehingga orang menghayal Enggak boleh Himbuan Himbuan abang? Himbuan saya Jangan lah Pakaian ketat Atau Rock pendek Atau apa Kalau bisa berjilbab Aja dah Yang paling bagus Sebenernya Dan layapnya Ntar lu mati Gitu kan Itu Jadi himbuan saya nih Ada kan yang gak ada Karena yang gak ada Itu ada Gitu Oke Makasih banyak ya bang Ya Sahabat Dorcha Joni Skandar Memberikan satu Eee Peringatan Untuk Tentunya untuk artis-artis muda Biar lebih sopan santun Karena kita tahu lagu dangdut ini kan Hampir sekian persen adalah orang muslim Jadi kita juga harus menghargai Makasih bang Joni Itu anak-anak tiga tahun Eh dua tahun Kapape Biarpun tua tapi kita tetap eksis Dek aboleh kah? Dek numpang bertanya Dek apakah? Adek sudah ada yang punya Satu lagu saya Oke tetap berikutnya Makasih ya bang Ya Nah disini adalah Pasukan Visabilillah Disini Ini ada Ini Ira Soba Eti Sunjaya Mbak Kartini Rusadi Dan lainnya Dan ini Ibu yang baju biru Suaminya itu pencipta lagu Mustika Satu dulu Ini Ini termasuk Ini termasuk Sahabat saya Hai Jack Ya Bu Mulai nyanyi tahun berapa ya? 87 87 87 Inget gak lagu pertama? 87 masih nyanyi panggung-panggung Ya rekaman Rekaman itu 96 96 Lagunya? Lagu pertama itu Sayang malam ini aku Bahagia hatiku Ada bersamamu Itu dan kawan-kawan bersama Evita Mala Oke Banyak generasi sekarang tiba-tiba jadi artis Kamu takut tersaingi gak? Alhamdulillah enggak Malah bangga Karena kebetulan banyak penelit-penelit di dangdut Tapi kalau kita lihat ada beberapa artis yang penampilannya gak senonoh Nah menurut kamu? Nah itu yang harus diberantah sebenernya Jadilah penyanyi dangdut yang mempunyai jati diri dan menampilkan yang terbaik citra dangdutnya Kalau yang kronok-kronok mendingan gak usah nyanyi deh Percuma juga penampilannya jelek suara jelek Kamu ngapain? Kan pentingan mencari penyanyi yang berkualitas Ada gosip katanya Jeki Hasan mau menyanyikan lagu Reka Kenapa? Sampai ngotot? Enggak aku suka aja liriknya itu keren banget Emang punya siapa itu? Punya bunda saya Oh siapa ya? DG DG63 Kok ini punya sendiri? Kurang ajar promosi Jadi lagu Reka itu memang kena banget gitu Kayaknya senang banget Makanya aku doku tanya-tanya sama pengurus-pengurusnya Kira-kira bisa gak nyanyiin lagu Reka Ternyata dapat izin Makasih ya bunda Dan ini ada salah satu penyanyi yang fenomenal Saya gak tau dia perempuan atau banci Tapi memang dandanannya Dia terkenal dulu ketua waria Jakarta Timur ya Bu Bu Ya ini Ya termasuk ini lah anak buah saya Apa kabar Het? Alhamdulillah baik Mbak Eti inget gak lagu Eti pertama? Lagu pertama Cinta Sejung Kuku Ciptaan Lewaldi Almarhum Terus Kedua Aku Bukan Hidangan Fajaldat Almarhum Terus ketiga Surga atau Neraka Kebetulan istrinya daten tuh Alat Arshad Kebetulan Mbak juga nyanyiin juga Surga atau Neraka Terus yang jodohin dia gue Itu istrinya Poyok, pemain bass luar biasa luar negeri Aku juga nyanyiin lagunya Mbak Dorcha juga Cinta Suci Ti, ini kan yang muda-muda masuknya jadi penyanyi Eti kan udah termasuk golongan senior Ada rasa tersaing gak dengan penampilan mereka? Enggak, aku gak tersaing, tapi aku malah suka Karena ada gerasi aku tuh banyak banget Tapi ya itu, Eti sendiri memberi himbauan kepada teman-teman se-junior yang baru-baru yang ini Jagalah citra dangdut, itu aja Masalah penampilan kalian tau lah Penampilan itu harus bagaimana yang lebih baik, yang elegan, yang dilihat orang juga bagus Jangan yang seperti emberan lagi, comberan lagi Dangdut sekarang sudah internasional Katanya Eti basicnya dulu pop, kenapa ke dangdut? Ya Karena memang dangdut lebih gampang nyari duit? Enggak juga, cuma gini aja Boleh lah, saya mau ngikutin seorang guru saya, mbak saya Dorse Gama Lama kan semua bisa Jadi saya, apa salahnya kalau saya niru gitu Tapi niru untuk yang kebaikan Bukan niru cerewetnya apanya, enggak Memang Mbak Dut itu cerewet? Agak dikit, sabar Ini pengen kosong tenang Jadi ya memang betul basicnya pop, ada rekaman pop juga Ada dangdut, tapi lebih banyaknya orang tau Eti sendiri dangdut Makasih ya Eti Oke, mungkin anda pernah dengar sebuah lagu yang berjudul Kala ku bernyanyi Penuh nada sunyi Penyanyinya ada di sini Walaupun beliau tidak muda lagi, tapi beliau pernah muda Dan pernah mempumpulirkan lagu itu Dan lagu itu pun pernah dinyanyikan juga oleh Titi Sandora Beliau adalah kakak saya Kartini Rusadi Assalamualaikum kak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Gimana sih awal mulanya kakak ditawarin lagu Apa judulnya? Mustika Kebetulan saya kenalan, waktu itu ada undangan saya Terus saya ditawarin lagu sama Pak Ilin, ini istrinya Lagu Mustika Udah kata ke Pak Jakaria, ini aja udah yang bawain lagu itu Gitu Oke, di cover aku lihat Kak Kartini sama Elvi Dari album apa itu? Album Senandung Musika ya kalau gak salah Lagu itu, tapi lagu Mustika bukan di situ Bukan di Senandung Musika, itu Senandung Musika Sedangkan lagu yang saya bawakan lagu Mustika Oke, tahun berapa inget gak? Lagu Mustika saya rekaman tahun 64 akhir Keluarnya tahun 65 Iya Kak Ati ya, kalau gak salah Oke, ngeliat penyanyi sekarang nih Seperti apa sih pandangan seorang ibu kepada anak-anak Ya kalau yang sopan kita kasih jempol Iya Uraan, terus memamerkan tubuh dan sebagainya Iya Kalau untuk suara subhanallah, bagus-bagus sekali suaranya Betul-betul saya tuh melihatnya bangga ya Tapi ya ada sih sebagian besar yang bagus Tapi memang kalau yang goyang tubuhnya itu Kelewat, katakanlah kelewat batas ya Ya kalau bisa kurangilah sedih gitu rasanya Karena membawa Sitra Dangdut kan rasanya sayang gitu Dulu saya goyang aja udah ditegur ya Padahal goyangnya kan kalau sekarang gak ada apa-apanya gitu Kalau sekarang itu bukan gak ada apa-apanya malah apa-apanya gitu loh Ya kartini rusadi Eh dikit dong Dikit Dalam suatu lagu Penuh rasa kalbu Apa yang terkata Itulah suara jiwa Wow Walaupun beliau tidak muda lagi Tapi masih 17 tahun dibalik Ya tapi Seorang Seni Seorang yang bekerja di dunia seni Itu tidak ada kata berhenti Kecuali kalau suaminya melarang Tapi ini juga Apa ya Saya juga merasakan itu Tidak ada istilah pensiun Untuk jiwa seni Oke Satu orang lagi Waalaikum Haji Sehat ya Dan disini Banyak sekali pencipta pesi lagu Terutama Pak Jukat Pak Ukat sehat Ya Alhamdulillah sehat Diundang ala biala Ya Oke Pak Ukat Dorce boleh tau gak Pak Ukat mulai ciptain lagu tahun berapa? Dari tahun 70-an ya 70-an? Ya Ingat gak lagu pertama yang Pak Ukat ciptain Terus siapa yang nyanyi? Dulu sih Pacuan Kuda atau LP Oh LP Judul lagunya? Pacuan Kuda Pacuan Pacuan Kuda Pacuan Kuda Tahun? Tahun 72 lah Tahun 72 Nah Banyakan lagu Pak Jukat yang dinyanyikan oleh artis-artis terkenal Nah Dengan keterkenalan itu Ada Apakah ada efek yang Membuat Pak Jukat lebih Lebih baik Atau seperti apa kira-kira Atau Atau mereka habis manis apa dibuang? Ya saya sih gak bisa bilang begitu ya Cuman saya udah merasa bangga Kalau saya gak saya orbitin penyanyi itu berhasil itu aja Suatu kesenangan Kepuasan batin saya itu aja Saya gak mengharapkan untuk imbalan dia untuk begitu Tengah Ingat gak Pak Jukat penyanyi yang udah nyanyi lagu Pak Ukat tapi yang ngeceter Yang ngebom Yang meledak-meledak siapa? Ya banyak Salah satunya? Uut 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 Terita LP juga banyak Masya Allah Salah satu yang orang masih ingat kira-kira apa? Yang punya Pak Ukat? Hah? Tersisi Oh tersisi Oh tersisi ini punya Cantik memang aku-aku Imbawan untuk pencipta lagu yang sekarang Apa nih? Ini kan sekarang orang bikin asal jadi Katanya satu orang gak punya jiwa Seperti apa sih imbawan dari seorang senior? Kalau kita gak bisa paksain sih itu masalah kesitu ya Itu dilema dia sih soalnya kadang-kadang ya penyanyi Kita bikin sudah terima, sudah baik, sudah mati Ya habis-habisan dah Tapi gak keterima Ya lucu tentang lagu yang apa adanya itu lah gitu Jadi saya pikir nih sekarang Pendengar sekarang Mereka kurang kreatif gitu Fenomena bukan? Bukan Misalnya ada lagu Pak Ukat yang Notasinya bagus tiba-tiba ada orang yang lagunya gak karuan tapi meledak Nah seperti apa tuh? Itu saya yakin itu saya Itu mujijat dari Allah aja itu Itu aja Kalau buat keistimewaan dia saya belum bisa anggap dia itu Terakhir yang Bikin lagu apa ini? Siapanya? Terakhir untuk tahun-tahun sekarang? Elpi yang terakhir Oh judulnya? Ya akhirnya Sujung Kuku Oh Sujung Kuku Aku Ujung terakhir? Iya Amal Mansur? Amal Elpi Amal Elpi Oke, Pak Jukat makasih banyak ya Amal Elpi Sahabat Dorje Kalau kita tanya-tanya Tentunya kita tidak akan pernah puas Karena seniman itu gak ada matinya Tidak ada pensiunnya Kecuali kalau dia udah dikubur Baru kita tahu Oh si Pulan sudah meninggal Tapi selagi dia bisa bernafas Selagi dia bisa makan Selagi dia bisa kumpul-kumpul Seperti halal bihalal kali ini Ini merupakan suatu yang baik Untuk pencipta lagu Penyanyi Dan yang pasti Kita mendoakan Semoga Para pencipta lagu Bisa diterima oleh masyarakat Indonesia Dan untuk artisnya Ya minimal seratu rahmi lah Kepada yang sudah menaikkan nama anda Sahabat Dorje Kita mau cari lagi siapa ya? Tunggu Sahabat saya Adik saya Tapi saya gak tahu dia itu punya rekaman apa enggak sih ya Tapi saya mau tanya Namanya Ira Sobakra Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Dorje Ira sendiri pernah punya album? Ya Tahun? 93 Lebih wangi Itu kenapa gak dilanjutin sekarang kan? Ira taunya sekarang kan Ibu-ibu yang Oh iya Oh iya Nenetron 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 pekerjaan Waktu itu mungkin belum rejeki kali ya Lagunya tuh gak seperti orang-orang yang booming gitu mbak Mbak Topolasido Topolasido Hmm Hmm Terus Ah mungkin belum rejeki Ira disitu Tapi karena off air Ira banyak Jadi Ira gak begitu konsen ke itu Ke album Yaudah off air aja Terus Saat itu ada Ehm Pemain sinetron Eh pemain Penyanyi Dangdut Diajak ke pemain sinetron Nah waktu itu Dipersari Kamele Malik Ira ngikut Dari situ Ira Merintis sinetron Sinetron Akhirnya karena sinetron itu kan banyak menyita waktu gitu Jadi Lebih banyak condong ke sinetron Dibanding nyanyi gitu mbak Oke Kalau Ira lihat penyanyi sekarang nih Tanggapan Ira seperti apa sih? Bagus Hmm Positif Kita senang ada regenerasi Hmm Tapi yang kita Yang kita pesenin Apa Jagalah citra dangdut Yang sudah dirintis sama senior-senior kita dari awal Jaga nama baiknya Bagaimana cara jaga nama baik itu Ehm Diawali dari Kita menjaga diri kita sendiri Dengan kita berpenampilan sopan Berperilaku sopan Otomatis citra itu dengan sendirinya naik Itu aja mbak Terakhir Dengar-dengar Ira pernah dibikin lagu ya sama Ibu Dorce Kenal gak? Oh banyak Mbak Dorce Kenal gak? Kenal banget Dorce Gamalama itu kan Orang yang serba bisa kan Semuanya bisa Bisa ngelawak Bisa nyanyi Bisa acting Bisa menciptain lagu Aduh pokoknya semua diambil sama dia Masya Allah Tebarak Allah Kita doain aja Biar mbak Dorce panjang umur Sehat Kalau ada rezeki bagi-bagi lagi ya mbak Insya Allah Saya mau tau bener gak sih dia nyanyi lagu saya Masih inget gak kira-kira Bang 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 Terus Terus Bang janji mau beliin kalo mana Bang janji mau beliin cincin mana Itu lagunya genit Bang janji mau beliin gelang mana Ya apal gila ya mbak Dorce ini luar biasa Tapi kan mbak Dorce lagunya sampai ribuan Kalau lagu gak nyolong pasti ya apal Tapi kalau lagu nyolong pasti gak apal Karena itu hak orang Irak Gitu loh Ya Alhamdulillah Oke Ramakasih banyak Sama-sama Oke saya udah kecapean ini Nanti saya cari lagi Karena saya ada niat mau Wawancara dengan Oma Irama Karena tema hari ini adalah Halal bihalal bersama Pami Makasih semuanya ya Thank you Hanya Tidak Gitu loh Selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton!